Halo semua, balik lagi sama gue Alain. Oke, video guide, jadi gak usah pake webcam ya. Dan sesuai judul, judulnya adalah Seriusan, jangan kalian lakuin ini di Genshin Impact. Oke, yang pertama kita ke manajemen karakter dulu ya. Untuk level karakter, fokusin 1 atau 2 karakter dulu. Karena untuk mendapatkan buku experience ini cukup terbatas. Buku experience dapat dari mana? Dari kayak chest, dari quest, achievement juga itu bisa. Dari shrine juga bisa. Tapi buku quest ini cukup terbatas. Kalau misalnya kalian langsungin dari awal naikin 4 karakter sekaligus. Yang dimana mungkin ke depannya kalian bakal dapetin karakter yang lebih bagus dari gacha. No, itu bakal gimana ya? Kalau untuk awal-awal itu bakal bikin boros banget buku experience. Jadi intinya fokusin dulu 1 atau 2 karakter. Baru 2 karakter lainnya ngikutin. Dan baru kalau untuk level ke misalnya 30 ke atas. Baru kalian naikin karakter-karakter yang lain. Karena untuk spiral abis itu ngebutuhin 8 karakter yang cukup kuat ya. Oke, langsung kita lanjut yang kedua. Itu soal senjata. Hati-hati dalam numbalin equipment biru. Karena equipment warna biru atau senjata warna biru gak semuanya buruk ya. Contohnya yang dipake Fenty ini. Gue ini udah refine 5. Refine itu pake apa? Pake dupe. Senjata yang sama. Meningkatkan 48% damage serangan yang mengenai titik lemahan musuh. Ini udah di refine 5 ya. Jadi gak semua weapon warna biru itu jelek. Jadi hati-hati kalau misalnya mau nge-enhance. Dan kalian milih material 3 star ke bawah. Terus kalian otomatis tambahkan gini. Dan isinya bintang 3 semua. Yang kalian gak tau itu statusnya apaan. No, jangan seperti itu. Caranya manual. Kalau misalnya emang kalian mau numbalin si equipment warna biru. Kalau enggak juga gak apa-apa. Jadi kalian fokusnya untuk equipment askennya. Enhance-nya pake yang kristal warna ungu ini. Dan ini jauh lebih besar experience ya. Jadi kalau misalnya kalian gak mau di inventory weapon warna biru dan itu bikin pusing. Tumbalin weapon warna biru yang emang menurut kalian gak berguna gitu ya. Lalu yang ketiga soal artefak ya. Untuk artefak. Jangan naikin artefak warna biru ya. Karena untuk yang ngedapetin warna ungu sampai level 30 ini. AR30 itu cukup mudah. Dari serain, dari quest, dari boss-boss yang ada. Itu cukup mudah untuk ngedapetin artefak warna ungu. Jadi kalau untuk warna biru, no. Jangan dinaikin. Nah juga hati-hati. Buat naikin artefak warna ungu juga. Karena setiap artefak ini punya status atau main stat ya. Mungkin gue kasih contoh yang ini kali ya. Dengan artefak yang sama. Ini main statusnya yang berbeda. Ada yang attack, ada yang HP. Nah yang ditambahin yang mana? Pilih yang attack ya. Mau itu yang attack yang persenan, mau itu yang attack yang biasa seperti ini. Tapi utamain yang attack. Oke dan sekarang kita langsung ke mapnya atau ke worldnya. Kita mulai dari yang cukup sederhana dulu. Kalau misalnya kalian manjat dan gak pengen stamina kalian terkuras abis. Jangan manjat dengan loncat-loncat ya. Seperti ini contohnya. No, hindari manjat dengan seperti ini. Karena ini bakal ngebuat boros stamina kalian. Jadi kalau manjat, harap sabar. Jadi pelan-pelan aja. Lalu yang kelima soal gathering. Jadi sambil kalian jalan, sambil kalian lewat. Kalau misalnya ada item-item yang emang bisa digetar. Atau bisa diambil. Ambil ya. Jangan dilewat. Karena item-item yang ini terutama kayak misalnya bunga. Atau misalnya jamur dan lain-lain. Itu sangat-sangat penting buat ngebuat makanan ya. Dan makanan di game ini sangat penting. Minimal kalau misalnya kalian lagi jalan. Ya luangkan waktu sedikit buat gathering yang ada di sekitar kalian ya. Lalu yang selanjutnya, yang ke-enam. Jangan abaikan seperti binatang-binatang kayak bangau. Atau misalnya babi. Atau misalnya squirrel. Karena dari monster-monster ini, enggak deng. Karena dari hewan-hewan ini nge-drop daging ya. Mau itu dari bangau ini poultry. Atau misalnya dari babi itu meat. Daging sangat penting juga untuk ngebuat makanan ya. Terutama buat ngebuat makanan yang nambahin HP. Oke. Yang ketujuh monster yang nyebelin ya. Misalnya kalian lagi jalan-jalan menuju main quest taunya di jalan. Kalian menemuin monster contohnya dia. Atau monster rare yang lainnya. Jangan dilewatkan. Karena drop dari monster-monster rare seperti ini. Yang emang seringnya kalian enggak sengaja buat ditemuin. Dan emang lagi enggak pengen ngelawan. Cuma seriusan, gue saranin lawan aja ya. Dropnya sangat-sangat worth it banget. Walaupun emang kadang-kadang nyebelin si monsternya. Terutama kalau si monster-monsternya udah level tinggi gitu ya. Untuk monster rare, kalian bisa ngeliat di investigasi. Contohnya monster-monster yang cukup nyebelin itu monster yang kayak ini. Dan ini. Terus ini, ini. Terus juga monster nyebelin itu yang ini. Ini juga ya. Dan yang kayak gini-gini. Oke. Tapi drop dari mereka sangat-sangat worth it banget. Dan kebanyakan drop dari mereka itu buat nge-askan senjata. Atau naikin level senjata ya. Nge-break through level senjata. Dan yang kedelapan soal bunga warna biru ini ya. Kalau misalnya di perjalanan kalian melihat bunga. Gue enggak tahu tumbuhan warna biru ini. Jangan dilewatkan ya. Karena ya. Bisa kita lihat. Misalnya. Kalau ada yang belum tahu ya. Kalian nge-hit si bunganya. Lalu kalian tembakin si balon-balonnya. Mana lagi? Ini satu, dua, dan tiga. Terus aja. Bakal muncul yang namanya chest ya. Dan sekalian gue jelasin soal chest juga. Kalau misalnya kalian melihat di map. Di suatu map. Terus ada chest. Jangan dilewatin. Karena kalau misalnya kalian melihat chest. Ambil dulu chestnya. Itu sangat-sangat penting ya. Kalau bicara soal chest. Chest itu yang gue tahu itu mereka respawn. Si chestnya. Jadi setiap hari kalian bisa ke tempat yang sama. Ada yang respawn 24 jam. Ada yang respawn 72 jam. Kalau enggak salah. Pokoknya sesuai dengan rarity-nya. Si chestnya. Tapi chest itu respawn ya. Jadi ya. Chest sangat penting di Genshin Impact ini. Karena kalau kalian ngebuka chest. Kalian bisa ngedapetin. Kayak misalnya Adventure Rank. Primo Game juga dapet. Dan barang-barang lainnya juga ya. Walaupun cuma common chest. Jadi mau chest itu yang emang diselesaikan dengan quest. Mau chest yang diselesaikan dengan hit bunga balon yang tadi. Atau apapun itu. Chest sangat-sangat wajib banget buat kalian buka secepatnya ya. Lalu yang kesembilan. Arwah warna biru ya. Ya emang. Kalian di perjalanan. Tiba-tiba ngeliat arwah warna biru ini. Sering banget. Pastinya kalian di kesampingkan ya. Jadi nyelesaikan quest dulu. Baru kita temuin arwah warna biru. Tapi. Kalau saran gue ini. Langsung aja kalian temuin. Si arwah warna birunya. Luangkan waktu buat mereka. Walaupun emang nyebelin banget. Ini. Ini. Ini roh berteletelet sekali ya. Jadi gue juga kadang-kadang ngapain dia jalan ke situ dulu. Padahal tinggal lurus aja udah nyampe. Tapi. Iya. Luangkan waktu buat mereka ya. Karena kita bisa ngedapetin apa dari mereka. Yaitu chest ya. Yang dimana chest emang sangat penting. Di game Genshin Impact ini. Tambahin AR. Dapet primo game. Dapet item-item. Berguna lainnya. Oke. Ini dia akhirnya nyampe. Dan well. Gue baru tau disini ada chest juga. Tapi ya. Luangkan waktu buat mereka ya. Lalu selanjutnya ya. Anemokulus dan juga Geokulus. Gimana tips dan trik cara mencari mereka yang mudah gitu ya. Mungkin semua orang ngelakuin ini. Dan emang sebaiknya jangan dilakuin ya. Kalau misalnya ada Anemokulus atau Geokulus. Langsung kita ambil. Ketemu lagi. Langsung kita ambil lagi. Ketemu lagi. Langsung kita ambil lagi. Gue saranin. Kalau misalnya pengen mudah nyari Geokulus dan Anemokulus. Jangan lakuin hal tersebut ya. Jadi kalian buka Genshin Impact World Map. Linknya ada di deskripsi. Atau kalian bisa ngeliat di layar. Oke. Disini misalnya kalian mau mencari Anemokulus. Dari awal ya. Alias kalian belum satupun ngedapetin Anemokulus. Dan niatnya emang ngeliat map ini. Biar lebih mudah. Jadi yang pertama kalian lakuin adalah ngeklik yang Anemokulus ini. Tab. Dan ini. Si lokasi-lokasinya udah tertera disini. Dan juga kalau misalnya kalian nemuin. Udah nemuin si Anemokulusnya. Kalian klik aja. Mark as found. Tapi kalau kalian mau ngemark yang udah ditemuin. Si Anemokulusnya. Itu harus login pake Google. Di profile ini ya. Di menu profile ini. Tapi kalau misalnya kalian udah nemuin terus di mark as found. Itu jadi transparan. Si ikonnya. Itu jauh lebih mudah. Mungkin tips ini bisa dipake kalau ada negara yang baru ya. Contohnya Inazuma. Pasti ada kulus-kulus yang baru. Dan ya. Dari awal kalian. Gue kasih saran sih. Biar mudah langsung aja ngeliat map ini ya. Jadi langsung ditandain di map ini. Mana yang udah. Mana yang belum. Untuk menggunakan map ini. Yang jauh lebih mudahnya lagi itu. Kalian tinggal ngeliat di komen ya. Dan kalian ini bisa ngeliat komen-komen orang yang ngasih guide lebih detail lagi. Misalnya gambarnya. Atau lokasinya ada dimana. Secara visual ya. Oke. Tadi kan berhubungan dengan world map. Atau yang ada di mapnya ya. Sekarang resin. Ini banyak banget yang nanyain. Resin sebaiknya digunain untuk apa ya. Kalian cek resin kalian. Di M. Dan yang jangan kalian lakuin. Sesuai judul. Jangan sampai resin ini mentok 120 ya. Karena itu gak akan regenerate si resinnya. Resin ini tuh bakal regenerate setiap 8 menit sekali. Ngedapetin 1 resin. Jadi jangan sampai lebih dari 120 atau mentok. Dan juga jangan kalian habisin untuk hal-hal yang. Menurut gue cukup gak worth it ya. Contohnya resin kalian buat. Ngambil hadiah di. Blossom warna biru ini. Dimana ini ngedapetin kayak buku experience. Tapi buku experiencenya cuma warna biru doang gitu ya. Menurut gue ini kurang worth it. Kalau misalnya kalian pengen ngabisin resin kalian di blossom. Lebih worth it lagi yang blossom of world. Yang ini mendapatkan mora tentunya. Dan juga adventuring juga ya. Karena mora ini sangat-sangat kepake buat manajemen karakter kalian. Dari naikin level. Asken. Dari naikin senjata. Asken senjata. Dan lain-lain. Tapi lebih worth it lagi. Resin itu dipake buat lawan boss-boss. Jadi untuk resin diutamain dulu boss yang ini. Serigala. Dan ini seminggu sekali. Dia munculnya. Dan juga boss yang storm terror ini. Ini juga sama. Seminggu sekali. Yang dimana kalau udah dunianya level 3. Kalian bisa ngedapetin artifact bintang 5. Dari kedua boss ini. Jadi resin yang diutamainnya. Untuk ngalahin atau ngambil hadiah boss yang 2 ini ya. Setelah itu. Kalian bisa lanjut lawan boss-boss yang contohnya seperti ini. Atau contohnya boss yang api kayak gini. Atau contohnya boss S yang ada disini. Tapi jangan random ngelawan boss-bossnya ya. Karena boss-boss yang ada di world map ini. Ini tuh respawnnya cukup cepat. Kalau gak salah 8 menit sekali atau 10 menit sekali ya. Jadi tipsnya kalian karakter mana yang mau di Asken misalnya. Karena untuk Asken itu ngebutuhin barang-barang yang drop dari monster-monster seperti tadi ya. Lalu fokusin ke barang-barang yang ini. Misalnya ini drop dari mana? Dari Electro Hippotasis. Jadi kalian ya selama seharian sampai karakter ini di Asken. Lawan aja Electro Hippotasis ya. Jangan lawan random. Alias fokusin ke karakter mana yang mau kalian Asken atau naikin terlebih dahulu. Oke hal yang jangan dilakuin selanjutnya adalah ke menu Battle Pass ini ya. Lalu ke menu yang kedua. Jadi jangan sampai quest ini ada yang bolong ya. Jadi sebisa mungkin kalian penuhin atau checklistin quest ini setiap harinya. Karena apa? Karena ini bakal ngedapetin experience Battle Pass. Dimana experience Battle Pass ini kalau misalnya naik level kalian bakal ngedapetin ya hadiah sesuai dengan levelnya ya. Yang mingguan juga ya hati-hati. Karena ini 4 hari lagi jadi jangan ada yang kelewat. Sebisa mungkin dipenuhin lah ya. Karena ini worth it banget. Emang sih kalau dilihat ini gak terlalu wah gimana banget. Tapi ya kalian bisa menyelesaikan quest-quest ini dengan eksplorasi di world. Ya itu hanya eksplorasi di world doang ya. Untuk menyelesaikan yang seperti ini. Jadi gak ada hubungannya dengan harus gacha berapa kali. Ini enggak ya. Lalu yang ke 13 atau yang terakhir. Ini soal gacha ya. Oke atau wish. Oh by the way sebelum lanjut. Ya maksa aja lah ya. Moga aja dapet yang bagus gitu. Oke. What the hell? Oh my god. Tapi untuk gacha. Jadi gacha ini tuh ada PT-nya. Atau 90 kali kalian bisa ngedapetin pasti bintang 5. Itu pasti ya. Dalam 90 kali itu. Karena ini dirincian. Ini muncul. Ini ada ya. Kenentuannya. Ya karakter bintang 5 setidaknya 1 kali setiap 90 percobaan. Cuman yang jangan kalian lakuin. Misalnya gue dapet venti di pool ke 60. Dan gue berharap dapet venti lagi di pool ke 90. Terus gue gacha sampai 90 kali. No. Jangan berharap seperti itu. Ya syukur-syukur kalian dapet venti lagi. Di misalnya pool ke 70. Atau 80. Atau ke 90. Cuman. Untuk PT summonnya. Atau pasti bintang 5 yang ke 90 summon. Itu bakal kereset ya. Misalnya kalian dapet venti ke 60. Yaudah sampai itu. Jadi kereset. Kalau misalnya kalian mau summon PT summon. Ya bilangnya PT summon ya. Ya kalian harus dari awal lagi. Jadi harus 90 kali lagi. Baru dalam 90 kali itu bisa ngedapetin bintang 5. Jadi ini kereset ya. Tapi ya balik lagi itu gimana hoki juga sih. Cuman ya jangan berharap. Kalau misalnya kalian udah dapet bintang 5. Di pool ke 90 itu bakal dapet pasti bintang 5 lagi. No. Oh iya ini sebagai bonus. Mungkin ini gak masuk ke hitungan. Ke 13 ini. Tapi ya ini cukup penting ya. Jangan terfokus ke tier karakter. Jadi di game ini. Waifu lebih dari meta. Oke jadi videonya sampai silu aja. Jadi sesuai judul. Seriusan jangan ngelakuin ini di Genshin Impact ya. Dan mohon maaf kalau untuk guide-nya ini emang gak terlalu detail. Karena ini emang cukup basic. Tapi kalau misalnya gak kalian lakuin. Ya minimal progres kalian mungkin bakal lebih mudah ya. Tapi ya. Kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau ada serangan dan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.